Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya disini di acara masak memasak tentunya ya guys ya Dan disini ada sawi keriting Taiwan ya guys Dan terus ikuti saja mau aku masak seperti apa sayur sawi ini ya guys Langsung saja kita cuci sayur sawi keritingnya terlebih dahulu ya guys Kita pretelin sambil dicuci seperti ini ya guys Terima kasih telah menonton Setelah di pretelin dan dicuci bersih Kemudian kita langsung saja untuk memotong-motong sayur sawi keritingnya ini ya guys Sebelum kita potong kita tata terlebih dahulu Agar lebih rapi dan lebih mudah untuk dipotongnya ya guys Dan kita langsung saja mulai untuk memotong sayurnya Dan kita potong kira-kira kita potong seperti ini ya guys Kita potong semua sayurnya sampai habis Kita potong-potong sesuai selera masing-masing ya guys Terserah mau dipotong seperti apa atau mau dipotong pendek atau panjang atau bagaimana Terserah anda mau memotongnya ya guys Setelah kita potong-potong semua sayur sawi keritingnya seperti ini Dan juga sudah dibilas sampai bersih ya guys Dan kita juga siapkan semua bahan-bahannya ya guys Seperti bawang putih disini secukupnya Dan juga minyak pemeja ya guys Dan juga tidak lupa minyak asing disini juga ya guys Dan kita langsung saja Bagaimana caranya Kemudian kita langsung saja siapkan wajan atau panci Kemudian kita isi air secukupnya seperti ini ya guys Kita tuangkan air atau isi air dalam panci Untuk merebus sayur sawi keritingnya nanti ya guys Kita tuangkan atau kita isi air dalam panci secukupnya ya guys Setelah dirasa cukup Kemudian kita taruh saja di atas kompor Kemudian kita jangan lupa nyalakan kompornya ya guys Kemudian kita juga siapkan Setelah kita campurkan semua bumbu Kita aduk-aduk saja semuanya Seperti ini ya guys Dan kita tidak lupa untuk melihat airnya yang sudah mendidih seperti ini Kemudian kita masukkan saja sayurnya ya guys Seperti ini kita masukkan semuanya Setelah kita rebus beberapa saat Dan dikira sudah layu atau sudah lunak seperti ini Kemudian kita matikan kompornya ya guys Dan kita bisa tiriskan ke piring saji atau piring terlebih dahulu Untuk disajikan ya guys Seperti ini Kita tiriskan semua sayurnya ya guys Ke dalam piring Dan seperti inilah kira-kira ya guys Sayur yang sudah kita rebus Dan kita sajikan di atas piring saji Dan juga siapkan bumbu yang sudah kita buat tadi ya guys Kemudian langsung saja kita taburkan Atau kita guyurkan ke atas sayurnya seperti ini ya guys Dan kita juga aduk-aduk sampai merata ya guys Dan seperti inilah guys Taraaa Selamat mencoba ya guys Dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya guys Dan terima kasih yang sudah menonton video aku sampai akhir Dan sampai jumpa lain kali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax